Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun memulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana mereka yang mempunyai kerajaan syurga. Berbahagialah orang yang berduka cita, kerana mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, kerana mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, kerana mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianayah, oleh sebab kebenaran, kerana mereka lah yang mempunyai kerajaan syurga. Berbahagialah kamu, jika kerana aku kamu dicela dan dianayah, dan kepadamu difitnakan segala yang jahat. Bersuka citalah dan bergembiralah, kerana upamu besar di syurga, sebab demikian juga telah dianayah Nabi-Nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Pernahkah kita terpikir di dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa sabda Tuhan itu adalah sabda yang hidup, sabda yang dapat membahagiakan kita. Dan di dalam Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana firman Tuhan ini menegaskan beberapa perkara mengenai hidup Kristiani kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa bukan semua orang kaya merasa bahagia di dalam kehidupan mereka. Dan bukan semua orang miskin itu hidup melarat. Dan bukan semua kesedihan, kekecewaan itu dapat menjatuhkan kita. Tetapi kadangkala apabila kita membuat perlindungan pribadi, semua kesedihan, kekecewaan yang ada itu dapat membangkitkan semangat kita untuk meneruskan kehidupan kita setiap hari. Oleh itu, saudara dan saudari, malah kita berdoa agar roh kudus yang ada di dalam diri kita itu dapat berkarya, dapat memberi kita semangat. Dan jangan kerana apa yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari itu membuatkan roh kudus itu jatuh. Roh kudus itu tidak berkarya. Dan hidup kita tidak mempunyai alat tuju. Tetapi teruslah berdoa agar melalui kuasa roh kudus itu kita dapat meneruskan kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa bukan kemiskinan, kekayaan, kegembiraan, dan kesedihan itu yang membezakan diantara satu sama yang lain. Tetapi apa yang membuatkan kita beza adalah apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana kita masing-masing mempunyai mutu kualiti kehidupan masing-masing. Oleh itu kita harus berani, kita harus mencari, kita harus berusaha bagaimana untuk mengubah cara kehidupan kita. Dan jangan sama sekali membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana saya percaya masing-masing kita mempunyai keunikan. Masing-masing kita mempunyai kelebihan. Jadi, kita semua, kamu semua harus tahu di mana kekuatan kamu, di mana kekurangan kamu dan cuba untuk memperbaiki kehidupan kita agar kita dapat mengubah cara hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, saudara dan saudari, berusahalah untuk mengubah cara hidup kita. Yang ketiga, seperti yang saya perkatakan bahawa roh kudus ada di dalam diri kita. Roh kudus itu menghiburkan hati kita. Jadi, kita harus berdoa kepada roh kudus itu agar apa sahaja kesedihan akan berubah menjadi kegembiraan. Kerana roh kudus itu adalah roh Tuhan yang menghiburkan kita yang menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Jadi, marilah kita mencari, marilah kita berdoa agar roh kudus itu sentiasa berkarya sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita di dalam diri kita setiap hari. Dan inilah ajaran-ajaran yang kita dapat pelajari di dalam Injil pada hari ini. Dia mau menegaskan bahawa hidup seorang Kristian itu harus harus mempunyai roh kudus di dalam dirinya. Dan kita harus berdoa. Agar melalui doa kita itu, Tuhan dapat membantu kita melalui orang lain yang berada di sekeliling kita. Dan kita juga dapat membantu orang lain yang memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi, sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa. Terutama sekali kita berdoa agar roh kudus itu dapat berkarya, dapat membantu kita di dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Namun Bapak, Putra, dan Roh Kudus.